Buat kalian yang gak setuju rohingya dibantu, kita bisa debat 24 jam ya. Saya tunggu kalian dari latar belakang manapun, PSD, doktoral, atau sekolah Harvard, Oxford, Amerika, lulusan Mars, terserah kalian. Kalau saya ini memang orang rohingya, terus kenapa? Saya berhak tinggal di sini, di manapun saya mau. Di Indonesia, di manapun saya mau ya. Kita terharap juga di saat bersamaan, ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR, itu juga mohon didukung. Sila kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan bertambah, bermartabat. Berhadap? Kita adil dan bermartabat. Kalau di Eropa saja pengungsi itu diterima jutaan, masa kita ribuan tidak bisa menerima aja. Jangan lupa buat yang belum sebrek, silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi, silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok, Rades. Satu linknya ada di deskripsi ya, Bu. Akhirnya, Abu kembali. Si anak cuti sudah kembali kemarin katanya. Sudah aman katanya, lautnya sudah aman. Sudah aman ya? Sudah di besur kembali lagi. Gitu lah ya, Bu. Pas banget ada Abu nih, Nyoh. Biar makin enak ada Abu, kita kasih yang bikin emosi banget nih. Karena ini ada bikin emosi banget meluncur. Cus. Nyoh. Ada mas-mas konten kreaktor TikTok yang kebelet viral. Kepengen viral gitu ya, atau kayak gimana. Ini viral banget sih, sampe di komen sama 10 ribu netizen gitu ya. Dia menantang debat orang yang menolak rohingnya. Coba kayak gimana lebih dari aja, JGJB. Play. Nih, buat kalian yang gak setuju rohingnya dibantu. Kita bisa debat 24 jam ya. Saya tunggu kalian dari latar belakang manapun, PSD, doktoral, atau sekolah Harvard or for America lulusan Mars. Terserah kalian. Atau kalian titisan alien paling pintar pun boleh ya. Kalau gak setuju rohingnya dibantu, Kalian aneh berarti ya. Nih. Ini mas-mas, aku mikirnya mas-mas ini kebelet viral atau kayak gimana ya. Tapi ya, waros berhasil. Viral. Dengan sentimen negatif tentunya pastinya. Karena kan web kebanyakan menolak untuk membantu rohingnya gitu kan. Masyarakat netizen termasuk warga Acehnya termasuk perintah dari Bapak Presiden juga. Tapi aku gak ngerti kenapa tiba mas-mas ini sekonyong-konyong muncul viral dengan video ini. Iya, iya. Terus aku cek, 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 ceknya. Eh, ternyata ada nih historical track recordnya di ekonomi. Kayak ini salah satunya meluncur. Terus. Nih, yang akhirnya konten-konten sebelumnya ditrack juga nih sama netizen yang esmosi. Nih, dia ada membalas komenan apa gitu, gak ngerti ini. Kasih mereka uang dan sembako punya kalian untuk rohingnya katanya. Kenapa tidak anda saja yang masisnya. Bacat, bacat, bacat terus yang dikasih punya orang lain. Entek banget. Lak, lakan lu kendor. Cek, 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 bimbo. Nih, dari cahaya Islam, membetulkan kan harus dibantu memang rohingnya ini ya. Kasian dia itu. Datang ke Aceh, mungkin walaupun ada ya. Dia itu dijual ya. Harus bayang 14 juta. Ya, untuk datang ke sini ya. Memang mereka mencari kenyamanan hidup. Maunya seperti itu. Tapi rakyat Indonesia kan memang lagi susah. Bantu aja kasih uang, kasih sembako. Kalau memang mampu dikasih. Kalau enggak ya, bantu doa aja ya. Nggak usah terlalu terus-terusan menyalahkan dia. Dia hanya ingin hidup. Coba kalian di posisi mereka. Coba loh. Dibuang di Bangladesh. Di Bangladesh dikasih tempat. Kayak camp konsentrasi gitu. Harus dijaga terus-terusan. Ah, mereka kan di penjara sepertinya itu. Di Myanmar mereka dihabisi oleh etnis tertentu. Kalian tahu sendiri kan gitu. Perjalanan mereka seperti apa. Mereka hanya ingin hidup layak. Itu aja sih sebenarnya. Entah mereka itu koproh. Apa. Atau mereka itu males ya. Atau apapun itu. Mereka Islam atau enggak. Ya memang harus dibantu. Kalau mampu dibantu. Kalau enggak. Enggak usah buat narasi seolah-olah mereka penjahat terus-terusan ya. Ya diusir di apa ya. Boleh lah diusir. Tapi ya dengan cara yang baik. Kalau punya uang dibantu, bantu aja gitu. Enggak usah terlalu terus-terusan menyalahkan dia ya. Kasian dia itu. Kan disalahin karena lu tuh di sono. Mereka tuh ya di sana tuh sudah dapet tempat yang layak. Enggak. Dengan dalem mereka ina itu, ina itu, ina itu. Banyak fakta yang membuka ya karena basicnya males. Termasuk orang sono juga bilang ya karena mereka males. Dan melakukan kriminal juga katanya kan. Itu dikasih 155 ribu nanti di 2024 ya. Perhari itu masih buat mereka masih belum apa ya. Belum puas, belum cukup gitu. Maunya bener-bener yaudah gue terjamin makannya gitu. Enggak mau mentahnya. Ini sumpah nih. Apa sih? Perlu ini lagi deh kayaknya dia perlu mencari info-info di luar sana gitu. Kurang riset. Pengen viral kurang riset. Akhirnya dia enggak tahu ya apa memang udah riset dia sebelumnya. Karena ada fakta-fakta tentang konten kreator ini juga yang membagongkan gitu. Tapi di sini komennya ada dari Wahyu Di Dua Ilmi. Dia bilang kan dia memang orang rohin. Sudah lama di sini katanya. Di respon sama mas ini meluncur. Cus. Ini di respon by video mas-mas keblad viral. Check it, check it, people. Play. Halo guys. Karena hujatan kalian dikomentar. Aduh, agak sedih ya. Dan daya tahan tubuh gue menurut gue. Jadi gue putusin untuk minum obat ya. Enderfonsi. Ya, enggak apa-apa lah ya. Gitu lho. Enggak apa-apa lah. Kalian hujat terus-terusan enggak masalah. Gini lho, gue bertegas ya. Kalau saya ini memang orang rohinnya terus kenapa? Saya bertegas lagi. Kalau saya ini memang orang rohinnya terus kenapa? Saya berhak tinggal di sini, di mana pun saya mau. Di Indonesia, di mana pun saya mau ya. Buat kalian yang menghujat. Ya udah lah ya. Terserah kalian gitu. Saya udah dapet akses pendidikan yang layak, rumah yang layak, kerjaannya layak, makanan yang bagus layak juga, obat-obatannya layak. Seperti ini tadi, saya dapetin di apotek itu layak juga ya. Terima kasih ya. Dan buat kalian yang mempermasalahkan kalau mereka dapat bantuan, keuangan, sembaku ya kalian ada masalah ya dengan diri kalian. Perbaiki diri kalian ya. Jangan benci terlalu berlebihan. Jadi pemikiran kalian enggak jernih jadinya ya. Pertanyaanku cuma satu. Apa tuh? Dikasih persenan beral. Enggak, nyok. Enggak, nyok. Enggak, yang aku tangkep ini, mas ini tuh kembalut viral. Enggak, ya mungkin dia meluncur dulu deh ke akunnya deh meluncur. Nih, ini kita jadi bedah akunnya nih ya. Kondisi sekarang kan 460 followers gitu ya. Nih, kelihatan dari desainnya memang dia-dia, pengen jadi konten kreator. Postingannya pun masih 3 layer, satu layernya tuh berisi 8 ya. Berarti kurang dari 24 ya enggak? Mungkin apa ya, mas-mas ini back lagi kebelet viral yang kubilang tadi. Makanya di sini, di awal narasi ini, dia mention daya tahan dan nurun. Terus dia mention obat gitu, kayak pengen dapet endorsean gitu. Gitu, kegep banget gitu. Jadi kayak, naon si manete gitu. Kebelet viral biar kayak pengen jadi selebgram. Enggak, pertama anda bukan Nikita Mirzani ya. Dia yang ngasih statement kontra dengan netizen kebanyakan. Malah makin ramai endorseannya ya. Sadar diri mas, hey halo. Beda, beda, beda. Terus kedua, ini tuh bukan apa ya, bukan topik yang bisa di, aku ambil kontranya tetap ini deh, masih enak juga. Enggak, karena balik lagi ini kan kenyamanan warga. Aceh di sana yang dalam tanda kutip terancam nih, terganggu kenyamanannya. Dia pasti ngambil kontra, mau nyari, ah biar rame nih. Ya walaupun rame kan sentimennya negatif nih. Brand akan mikir panjang kayak, gue ada jak barter juga kayaknya kagak deh. Iya lah. Pertama anda siapa, kedua sentimennya negatif. Lu meng-influence siapa gitu dengan gue nyimpen brand gue di lu, terus orang beli, meng-influence siapa ya? Yang ada malah kayak, enggak, gue nggak mau beli gara-gara lu gitu yang ada ya. Tolong. Dia mungkin mau mengikuti Firdaus, tapi dia tidak tahu kalau Firdaus sekarang sepijop gara-gara gitu. Firdaus aja nggak ada endorseannya, tolong. Nih nih, tahan-tahan lah, masih ada lagi nih muncul. Nih nyau, ternyata dia juga mau kontrak dengan statementnya Bang Bewok nih. Karena dia tahu Bang Bewok selama ini bahas rohingnya, kayak gue nyari kontranya aja kali ya, biar rame juga kali. Oke. Nyari views nggak gitu juga bro. Nih, masnya jualan konten nggak tahu konteks katanya. Nggak usah menghujat rohingnya baru tuh mereka katanya. Bantu mereka, cek cek bimbal. Play. Sama nih orang nih, sampai-sampai tukang sapu, uang gajinya 10% dibebankan untuk rohingnya. Saya heran ya sama masnya ini, ada masalah apa gitu sama rohingnya. Seolah-olah ada orang yang bantu rohingnya itu tidak diperbolehkan ya. Biarin mereka mengasih uang 10%. Kalau memang ikhlas ya dikasih, kalau nggak kan nggak. Kata cek bimbal seperti itu sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah masnya ini kok ngebantu rohingnya itu jadi salah. Dari konotasi bicaranya, dari raut wajahnya, dari mimik wajahnya itu kayaknya kurang suka gitu bantu rohingnya. Ada apa gitu lah. Memang rohingnya ini datang sebagai pengungsi oke ya. Karena 2 tahun lalu dia itu sempat etnisnya dihabisin sama etnis agama tertentu ya. Saya nggak mau nyebut. Kalian tahu lah ya. Selain itu ada... Galat dulu 5 tahun mas, 2017. Konflik junta militer yang mengkudeta. Pemerintahan Myanmar pada waktu itu. Sampai saat ini pun masih ya junta militer yang memegang kendali di Myanmar. Kok seolah-olah mau bantu kok nggak boleh gitu. Aneh sekali gitu ya. Karena rohingnya ini korban. Korban dari barat sebagai alat politik barat untuk bisa menguasai Asia Tenggara. Mereka ini kasihan sebenarnya gitu ya. Kesini mencari swaka untuk penghidupan tapi juga rakyatnya sendiri susah gitu loh. Kenapa kok seolah-olah orang yang mau bantu rohingnya nggak boleh gitu. Aneh menurut saya ya. Kalau minta pulau baru nggak boleh. Jadi penduduk Indonesia jangan. Baru nggak boleh itu ya. Kalau bantu secara finansial silahkan gitu loh ya. Karena mereka ini ya kasihan gitu. Terlontang latung hidupnya. Akibat barat ya yang memanfaatkan mereka sebagai tool politik. Pasti ini tau nggak sih kalau orang rohingnya itu datang ke Indonesia tuh bayar berapa belas juta atau berapa juta gitu. Tau nggak sih? Dia tuh nggak mau dikasih duit. Dia maunya makan tidur enak tanpa kerja. Tanpa keluarin duit lagi. Nggak. Yang lucu nih. Dia ngebela rohingnya mati-matian ya. Yang lain konten kreator lain kan pada membela warga Indonesia sendiri ya. Yang mereka nih warganya sendiri nih yang kayak gue nggak mau rohingnya gue mau menolak nih. Kita sebagai satu negara kan ya ngebela warga sendiri. Dia kayak ngebela warga rohingnya mati-matian. Kenapa dibilang nggak boleh aku bantu? Ya lu ngapain bantu rohingnya? Mending bantu warga sendiri aja. Masih banyak loh orang Indonesia sendiri yang kurang buat makan sehari aja belum tentu bisa gitu. Kenapa nggak lo bantu itu aja kalau emang katanya mau bantu gitu kan. Tentu dari si mas bebok itu kayak lu ngapain bantu-bantu rohingnya gitu. Mending bantu warga sendiri yang memang masih kurang. Karena faktanya juga masih banyak yang kurang. Nah ini yang bikin aku makin apa ya makin ilfil yang kayak ya elah lu numpang tenar doang. Apa ngebut viral atau kayak gimana nih. Yang ini nih konten yang meluncur. Nih ya di 4 hari yang lalu. Memang ngeliat dia kayak kontra terhadap rohingnya. Cuma mungkin viewsnya kecil. Engagementnya sedikit gitu kali ya. Kayaknya dia pengen aduh kok kecil segala macem. Ya konten baru berapa baris doang gitu. Ngarep apa sih? Paling baru konten berapa lama expect apa sih? Tiba kontra ya memang rame. Cuma ya tolong laca ke-jaca people. Play. Oke Bapak TNI bilang pengungsi kita gak boleh tolak ya. Mereka kan digenocide. Benar sekali. Mereka korban perang. Benar sekali ya. Tapi pengungsi itu ada batas waktunya. Mereka harus keluar setelah semuanya kondusif ya. Mereka kan pencari suaka. Mereka ingin tinggal di sini. Mereka diagendakan sama UNHCR untuk mendapatkan keluarga negara di Indonesia. Mereka minta pulau. Mereka ingin tempat tinggal yang layak. Apakah itu bukan sebuah penjajahan? Itu penjajahan. Kita dijajah sama barat lewat UNHCR. PBB itu bukan bagian mereka yang protagonis ya. Orang di belakang-belakangnya itu mereka itu serigala berbulu domba saya bilang ya. Jadi gak usah percayaan motif-motif seperti ini. Mereka pengungsi dibantu dulu oke setelah itu harus segera dipulangkan setelah itu ya. Setelah kita bantu kasih makan mungkin beberapa hari tinggal di sini harus ada resolusi segera dari pemerintah untuk dikembalikan di negara asalnya ya. Harus dideportasi segera. Gak boleh seperti ini ya. 4 hari yang lalu dia sosokan wah ya ini kontra sama UNHCR. Gak ngerti kenapa penyebabnya tapi potensi terbesar sih menurutku karena pengen FYP. Kebelut FYP gitu yang akhirnya dia bikin kontra sensasi. Tapi ya tolonglah di isu-isu lain aja gitu. Ini kan lagi sedang apa ya rakyat tuh kayak sedang mengusahakan untuk satu suara nih. Beserta aparat yang sudah mulai satu suara dan segala macam walaupun beberapa petinggi ada yang beda suara nih. Kayak buat ngebuletin bahwa oke berarti keputusannya fixnya ini ya. Kita eksekusi gitu. Bikin satu suara nih. Ini ada aja tolong mes. Masalahnya ini bukan yang kasus yang ecek-ecek ya menurut aku ya. Karena kan bersinggungannya sama rakyat Indonesia sendiri gitu. Sama kedaulatan. Iya sama apa balik lagi kalau misalnya rohingnya dibantu sedemikian rupa tapi warga negara Indonesia sendiri gak dibantu. Jadinya jadi kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial kan. Sama ini loh. Mungkin satu people juga yang sesama kreator ngerti. Gimana sih kita harus struggling gitu. Yes. Iya gak? Biar gak apa ya. Memang gak semuanya instan gitu. Gak lu sekonyong-konyong pengen. Wah gue harus kecari sensasi. Ya bisa sensasi sih. Cuman ya tolong lah. Kayak terkesannya lu sebagai kreator baru 10-20 konten. Lu kok gak ada yang FVP. Kayak langsung gatel banget gitu. Jadi kita kayak ngerosting masnya nih. Kayak eh lah ini ngejar FVP lu kebelet viral. Dan mungkin banyak kreator lain juga yang ngeliat dia. Ah ini si masnya. Jadi gak terlalu banyak yang nge-stitch ke counter kayak ah ya sudahlah. Udah males duluan ya. Iya. Bela-bela rohingnya padahal dia harus ngeliat video ini meluncur. Cus. Nih nyokan tadi mas-mas tadi ngajak debat gitu kan. Yang menolak segala macamnya. Yang menolak segala macam ajak debat sini. Gitu kali ya. Nih ada bapak-bapak dari TNI AU Lanut Iskandar Muda yang lakukan pengamanan lewat udara cegah. Masuknya imigran rohingya. Berarti udah dilarang masuk lagi dong. Ini yang di dalam nih lagi mau diproses buat dipulangin nih. Berarti kan berbeda pendapat dengan mas-mas yang tadi nih. Mokgo bapak-bapak ini dicak debat mas. Tadi kan ngomong gitu. Betul. Yang jajah juga jajah debat ya. Cekit-cegit people. Baik rekan-rekan sekalian. Perlu kami sampaikan. Saya sebagai Komandan Andut Sultan Iskandar Muda. Komandan Berbang Jiyon Pusayama Esos. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini TNI Angkatan Udara. Dalam hal ini Komando Operasi Udara Nasional. Kemudian diturunkan kepada Komando Operasi Udara I. melaksanakan beberapa operasi udara yang kita laksanakan terkait dengan operasi udara yang dalam pengamanan wilayah Indonesia. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pesawat yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi ini ada tiga segel turun udara. Yaitu ada pesawat Boeing 737 Intai Maritim. Kemudian ada CN 295 dan ada KASA 212. dari Sekadar Udara IV. Dan semuanya ini melaksanakan pengamanan dan pengintaian, pengawasan di wilayah perairan Indonesia, seluruh Indonesia. Namun, kita melaksanakan dalam dua minggu terakhir ini kita fokuskan ke wilayah perairan Aceh. Karena terkait dengan adanya keamanan wilayah Aceh yang dalam hal ini ada beberapa terdeteksi adanya pengungsi dari rohinya dan disikapi oleh Komando Atas dalam hal ini Kauksudara I untuk melaksanakan operasi di perairan wilayah Aceh. Dalam hal ini, wilayah perairan Andaman sampai dengan wilayah perairan Sabang. Nah, buat mas Yed silahkan ajak-ajak debat Bapak TNL ini mas. Iya kan? Tadi kan mas Yed bersini yang mau dari Havrat Oxford, Havrat apa? Tidak ngerti. Kalau kalian tidak membantu rohin sih nih debat sama saya alasan kenapa ini. Kayaknya kalaupun diajak debat kayaknya Bapak ini, ah enggak deh gitu. Iya pertama, anda siapa? Sama ini nih, buat mas Yed yang ngajak debat orang-orang yang katanya menolak rohinya ini ajak juga nih meluncur nih. Cus. Ninyo, silahkan buat mas-mas konten kreator tadi nih ajak debat seluruh warga, seluruh warga Aceh setempat yang terdampak pengungsi rohinya nih yang sedang abu, abu. Yang sedang berdemo mengusahakan untuk apa ya, mengungsi rohinya dari tempat mereka nih. Check it, check it, people. Play. Kan apa ya jadinya ya? Mas-mas itu jadinya terlihat aneh di mata Neliseng kayak lu warga mana sih sebenernya? Hon doanya saudaraku semua. Ini warga Indonesia sendiri loh. yang apa ya, berdemo untuk menolak gitu. Lu sebagai saudara satu rumah gitu kan, sama-sama rumahnya di Indonesia ibarat ya kan. Kok lu prorohnya sebegitunya? Apa motivasinya? Kan jadi pertanyaan kan seperti itu kan. Betul. Ya ya, kalau ditanya apa motivasinya, kalau menurutku ya motivasinya kebelet viral. Karena dilihat dari sebelumnya itu video-video yang gak terlalu banyak viewsnya itu dia bersuara untuk menolak kok. Cuman gak ada yang FVP. Nah di akhir tadi, berkat dia yang tertiba prorohinya, terus kontra sama orang-orang yang menolak, itu FVP pecah banget kan? Sampai 10 ribu sekian komennya. Nah itu ngedorong video-video lainnya ke up juga. Nah dari situ dia terus-terus-terus-terus bikin yang kontra gitu. Biar rame terus ya. Nah yang model-model begini yang disebut oknum, yang kayak lu rela deh kedaulatan atau pecah kayak gimana, yang penting viral. Kan mirip sama yang kemarin-kemarin tuh, demi 200-300 ribu satu kali info. Iya, model-model begitu. Tolonglah. Dia tuh lagi menyamakan suara gitu, di saat anggota-anggota yang ada di atas tuh beda suaranya. Ini yang di bawah malah ada juga yang kepecah kayak gitu, mas-mas itu liar. Nih ya, aku cuma punya saran sama buat masnya yang tadi itu. Mendingan bikin konten tuh jualan baju aja. Belumnya kan baju-baju semua tuh. Jualan aja daripada yang kayak gini kayak buat apa sih? Atau masnya joget pargo ya aja viral ya. Daripada nyenggol-nyenggol ini kayak begini. Iya, ya Allah. Sok-sok di kontra-kontrain lagi. Iya, masalah ini tuh kan masalah serius ya. Bukan yang masalah ecek-ecek yang kayak gimana. Bukan cuma perdebatan antara si A sama si B gitu kan. Ini kan masalah. Kedaulatan. Tolong lah. Nih, 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 nih. Mau kasih video ini meluncur? Cus. Nih, nyoh. Yes. Padahal kemarin ini kan yang kita shock itu dengan statement Bapak Yusuf Kala yang perihal harus bantu nih nih. Yang ini videonya, ceki-ceki. Like. Kita selalu bicara panjang sini. Silahkan kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan bertambah bermantabat. Terhadap. Kita selalu adil dan bermantabat. Kalau di Eropa saja pengungsi itu diterima jutaan. Masa kita ribuan tidak bisa menerimanya. Tapi tentu tanggung jawab internasional juga. Tau tanggung jawab itu. Tapi juga mereka menyesuaikan diri dengan adat istiadat istidik. Tapi kan untuk semangat istri. Dulu kita menampung 290 ribu pengungsi Vietnam. Dan itu Indonesia sangat dihormati karena itu. Kemanusiaan. Mereka orang susah. Namun tentu mereka dihormati ada istiadat. Yusuf Kalam menyebutkan pengungsi rohingya di Aceh mesti ditolong dan diterima untuk kemanusiaan. Karena mereka dalam kondisi sangat sulit. Namun pengungsi rohingya di Aceh tetap menjadi tanggung jawab internasional. Serta pengungsi rohingya di Aceh harus menaati adat dan budaya orang Aceh. Raja Umar Kompals TV Banda Aceh Kan permasalahannya itu lah ya. Karena tidak menaati. Iya nggak? Betul. Sama kenapa ya? Beda kan korban dengan konsumen kali ya. Karena kan dia dengan sadar, dengan tahu bakal mau kesini dan harus bayarnya. Dia dengan sadar membayar gitu. Bukannya kayak wah gue ketipu nih. Ngomongnya bukan dibawa kesini. Ngomongnya ada ini, ngomongnya ada itu gitu. Ternyata gue kayak gini. Mereka kan dengan sadar ya memang mau tinggal disini. Makanya bayar. Tolong lah konsumen loh. Peran aku. Nah ini tiga hari yang lalu abis dikritik. Abis. Di sosmed abis. Ada yang terbaru. Bakal berubah dong kemungkinan kira-kira ya. Iya dong. Tiga hari yang lalu gue ngasih kayak gini kan. Disama-sama main sama. Dia bilang berdari basic on Pancasila-sila kedua gitu kan. Nah ini yang terbarunya nih meluncur. Ters. Nih ya. Tadi bilangnya di luar negeri jutaan. Masa disini gak bisa gitu ya. Sekarang bilangnya baru cuma 1.500 kita udah marah-marah aja. Cegi-cegi Bipel. Play. Kalau kita usir orang susah. Berarti kita tidak usah yang berkata-kata. Tapi harus diaduk. Dan mereka juga harus disimulikan. Indonesia bukan apa. Dia berapa-berapa jutaan. Orang negara. Indonesia bukan apa-apa jutaan. Masa kita 1.500 kita udah marah-marah. Jadi. Mereka. Dia tanggung jawab. Rasional juga. Apalagi menunggu Harto. Jutaan. 3.500 status biasanya. Di tahun 8.500. Dan Mbak Harto dipuji di dunia itu. Bermana Indonesia. Jadi. Ini ada keterangan. 10 gila. Maksudar. Maka. Mereka harus. Ditarikan top-teman. Sia-sia. 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 yang jelas dia bilang ya kemarin gara-gara waktu fungsi Vietnam itu Indonesia dipuji di mata dunia gitu baru 1500 udah ini katanya aja 1500 juga kan orang gitu ya iya tolonglah dan juga beda maksudnya nggak bisa disamain sama yang Vietnam kemarin kan beda-beda kan dan juga yang 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 direpotin dalam tanda kutip ya areanya ditumpangin kan bukan rumah bapak rumah warga yang tadi pada berdemo kalau aku sesimpulnya patokannya ya eh kayak nanya nasi goreng ini enak apa enggak ya nanyanya sama yang udah makan sama yang di daerah situ yang makan yang belum makan ya ya wayah nanyi nggak bisa komen banyak nih karena gue belum ngerasain gitu ya nah disana warga disana yang sudah ditumpangi ya kan direpotin dalam tanda kutip ya kan merasa keberatan dan merasa ya ya harus dengerin dong mereka yang ngerasain langsung mereka rakyat lo ya terus lebih ngedengerin rakyat orang apa gimana dan juga kan apa ya kita kan juga yang menjadi yang menjadi pertimbangan orang-orang Aceh itu kan karena ya mereka udah dibantu terus tapi kayak jatohnya kayak tidak berterima tidak ada terima kasihnya sama yang ngelunjak sama bertindak sesuka hati mereka gitu dan ditambah lagi ada kasus yang mereka kabur lah apa ya iya iya kayak gitu-gitu loh maksudnya kan kalau kayak gitu juga siapa sih yang gak kesel gitu kan ya intinya mah mereka bertindak sesuka hati lompat kesana kesini ya hilangkan semua masalah di muka bumi ini oh tolonglah tapi tunggu-tunggu ini ada update sedikit nih menarik nih meluncur-luncur akhirnya setelah didesak sak 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 enam jam yang lalu nih UNHCR buka suara soal rentenan desakan warga untuk relokasi pengungsi rohingya cek 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 waww waw pemeriksa UNHCR membuka suara terkait desakan warga Aceh untuk merelokasi pengungsi rohingya UNHCR mengaku tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencarikan tempat penampungan untuk etnis rohingya tersebut koordinasi berhari-hari desakan untuk memindahkan pengungsi rohingya dari Aceh terus bermunculan seperti yang terjadi di kabupaten pidi Aceh warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi rohingya di desa kulam kabupaten pidi Aceh mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi menanggapi desakan warga UNHCR mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah agar mencari solusi terkait keberadaan warga etnis rohingya namun hingga saat ini UNHCR berdalih belum mendapat tempat penampungan untuk etnis rohingya ini yang kita berharap juga kemudian dari masyarakat ketika sudah meminta mendorong agar dicarikan tempat penampungan yang lebih tidak kemudian mengganggu mereka kita berharap juga di saat bersamaan ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR itu juga mohon didukung biar kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini hingga saat ini keberadaan warga etnis rohingya di Indonesia telah mencapai 12.616 orang sementara di Aceh terdapat 1.734 orang yang tersebar di 9 titik lokasi yang tersebar di 5 kabupaten di Aceh dari kota bandar Aceh, Tavan Mustafa Ainus melaporkan total 12.000 loh 12.000 loh bukan jumlah yang sedikit loh untuk jarak berapa tahun ya baru ada disini gitu udah 12.000 kebayang 20 tahun udah banyak gitu tapi maksudku ini nih mas ini kan bilang kita lagi koordinasi jadi lucunya koordinasi masalah yang ditimbulkan oleh pihak masnya sendiri gitu karena kan banyak lagi Pak Mahfud bilang kita gak ada tanda tangan untuk bertanggung jawab jadi kan harusnya ya kalau yang mengertinya mau dibawa ke rumah si A si A gak ada tanda tangan buat bersedia membantu gitu cuman si A memang orangnya manusiawi nih baik nih ayo udah pura-pura aduh jatuh disana aduh gitu ya soalnya kan tidak ada tanda tangan yang mewajibkan untuk menerima beda kalau dia udah bersedia menerima gitu si B gitu nih gue bawa nih tapi gak bisa eh lu tanda tangan lu nerima loh mau gak mau ya kan karena udah ada perjanjian apa tanda tangan lah udah ada perjanjian segala banyak ini kan tidak ada tanda tangan cuma orang-orangnya dikenal baik itulah dipuji terlalu banyak dipuji dikenal sebanyaknya maknya-nya lempar aduh yang akhirnya tolonglah dan ini aduh sulit juga kalau cuman perkara gengsi ya menurut aku ya kalau perkara gengsi ya biar Indonesia tuh namanya dipuji lagi gitu di luar sulit juga kalau cuman perkara gengsi terus kita abis duitnya kayak gimana hahaha gak ngerti aku sama mas ini juga aku gak ngerti sumpah aku gak ngerti kayak kesannya tidak urgen gitu ya masih koordinasi ya masih koordinasi seminggu dua minggu berjalan sebulan dua hai we koordinasi we tulu nepi gak sukses kalau kata orang Sunda emah anjir kalau waktu dua minggu aja udah seribuan gitu dianggeplah sebulan dikali jadi dua ribu setahun udah berapa coba kalau misalnya dibiarin terus-terusan ya Allah asli abis pikir aku abis pikir pusing pusing mau 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 kenaik saja udah nyerah lucur nih Nyok seperti biasa bahasa rohinya harus ada dari Mas Bewok gitu dari Bang Bewok nih ya ada ketemu lagi itu pengusih sita handphone katanya ya warga tolak ya ketahuan dan kenapa sih datang ke Indonesia terus gitu jadi ternyata ada sudut pandang yang meremehkan pertahanan kita karena ada komparasi waktu mereka mendampar mendamparkan diri Thailand gitu beda treatmentnya ini kita dengerin nih ceki-ceki wow wow fakta baru tentang rohinya kembali ditemukan guys ternyata mereka selama ini bisa mabar gak ya ucanda ternyata mereka selama ini punya smartphone kalian lihat nih baru-baru ini polisi berhasil menemukan smartphone dan juga telepon genggam dari rohinya dan ditemukan juga kartu UNHCR dari Bangladesh sudah sangat jelas mereka merencanakan ini dan mereka juga adalah pengungsi dari Bangladesh yang sengaja ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih layak nah ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa rohinya ini tertarik untuk ke negara kita dan menjadikan negara kita sebagai tujuan akhir mereka salah satunya adalah karena mereka menganggap pertahanan laut kita yang dinilai lemah dengan pengungsi ya wajar aja gitu kan kayak beberapa kapal tuh banyak kan diterima sementara berbanding terbalik dengan di Thailand ini gue ada videonya nah tau gak kalian sebelum mereka berangkat mereka disuruh milih tuh kayak negara manalah tujuan kalian gitu dan pilihannya tuh ada Indonesia, Malaysia, ataupun Thailand nah diketahui juga kapal yang mereka gunakan ini harganya bisa mencapai 280 juta guys fix mereka ini bukanlah orang susah mereka punya duit, mereka bisa bayar sampai belasan juta dan mereka juga punya handphone gak seperti WNI yang miskin namun karena ketatnya penjagaan di perakhiran Thailand dan Malaysia mereka umumnya mengalihkan tujuan ke Indonesia wow sudah sangat jelas guys mana lo badeng bacotnya mau nampung kok tiba-tiba AMK lo nah jadi rohinya ini juga pernah mendapatkan diri di Koh Dong Island yang ada di Thailand dan beginilah cara Thailand yang dengan tegas menolak imigran ilegal nah jadi setelah mereka mendamparkan diri mereka dikasih makan abis itu diusir lagi setelah dikasih makan mereka pun diusir dan gimana pendapat kalian jadi gak pakai Mbak Bibu kayak oh tidak-tidak terdampar ya terdampar makanan wah enak nih kita makan-makan udah makan mau rebahan jangan rebahan dulu, naik dulu kita ikut wahana wahana pulang lagi lu sono iya ya langsung gak pakai Mbak Bibu harusnya bisa kayak gitu juga Indonesia jadi lebih togas gitu ya dan jadinya apa ya efek jerah buat si oknum ya pastikan si konsumen tuh kan protes gitu ke Panitia gimana nih Pak masa diusir lagi kita sabar-sabar-sabar ya terus ada obrolan kali ya jadi besok-besok jangan masukin Thailand ke list ini deh list wisata jangan deh daripada kayak gini kita rusuh cari mana ya yang kira-kira udah mau nerima aja gitu abis itu kita lepas Panitia kan mikirnya gitu terima udah tanggung lu sono lu lu itu lu usir kita sorakin wuu udah ngusir uuu tolong lah padahal gak akan dibegituin juga deh kayaknya kalau Indonesia dan maksudku gak ngaruh juga gitu rakyat yang kelaparan mau dihuhuhin juga karena ngusik yang kelaparan tetep aja ada gitu mau dipuji-puji juga terus apakah rakyat di Indonesia yang kelaparan itu langsung tiba-tiba kenyang gitu karena Indonesia dipuji telah membantu itu tidak dong pusing aku pusing mending aku mau ke Intermejo aja Intermejo biar gak pusing intermejo ini Intermejo sekaligus memberikan mamang ide nih dari JNT Express ID disini ada kurir yang terpaksa harus berhadapan dengan preman setempat gitu ya yang biasa kita kenal dengan sebutan nama soang ini cekit-cekit nih Mbak hei goblok ini gimana gua mau ngantuk paket co udah ini lagi roar say war set hei gue tendang palalu nih ayo gue tendang palalu hei goblok tapi tapi kenapa ya memang dari dulu aku memang gak pernah gak pernah disosor soang gitu tapi kayak dikejar aja itu udah takut gitu ya karena soang itu memang sebenernya di pada dasarnya dia itu adalah raja hutan wow tapi karena ini memberikan ide ya kenapa mungkin buat beberapa warga yang kita sulit banget ya ngusir mereka ya mereka gak mau ini gak mau pergi mungkin yang punya ternak atau yang punya dana berlebih bisa patungan untuk memberi gerombolan soang ditaruh disana gitu iya betul biar mereka pergi sendiri diusir sama soang nice idea ditaruhnya pas mereka lagi tidur taruh tengah-tengah gitu ya wooo wooo gitu ya nah ini sekalian kurir ini kenapa ngevideoin dia juga sekalian memberitahu kepada kliennya atau pelanggannya gitu bahwa mohon maaf nih terhambat karena seharusnya kurir dikejar soang gitu hei goblok ini gimana gua mau ngantuk paket co jadi lalu wooo gua tenang baru hari juga ha 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 ada jalan setapak lagi gan sebenarnya kali aduh ditar soang nggak bisa kalau pun mau lewat kesana kesini Kan harus lewat situ gitu Tapi ide bagus kan Bisa Biar warga Sabang gitu Patungan beli soang Taruh di Kita ke next ya Nih Anak kucing Yang udah kepalang Bandel Kuping Kuping Biasanya kan lah Tuh Kabur Awalnya kok Emang sebandel apa sih Kok kupingnya di jewer Biasanya kan belakang lehernya pun Penuknya ya Enggak ini kuping Eh bener bandel Kabur dia bandel Warnanya juga abu-abu Ini kayak gini nih Apakah kamu kecilnya kayak gitu Hei Kamu kecilnya kayak gitu gak Hei 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 abu Oh iya Oke Kita kasih next ya Cus Yoh Aduh Tapi ini lucu banget Mohon maaf pak Ini ada kucing face Mohon maaf Meng Tapi kamu mirip sama pak Bas Tapi iya lagi Sumpah Mohon maaf Mohon maaf Apa Aduh Ya Allah Aduh 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 Tuhan mirip banget Kurang ditambahin kumis sedikit Tapi gak sih itu ada kumisnya sih Iya itu udah Berangut 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 ya Miri Aduh tuan aku nandet Tadi gak Bisa Aduh Mohon maaf pak Mohon maaf Ini Aduh Tapi ini lucu ya Tapi iya saya ngefans Sampai pak Bas Aduh Last ya denyo Cus Yoh Yes Ini tutorial Check it check it people Play Audio nya nanti kita mute Oh Gitu dia Masalahnya ya Kan Guguknya slim Gitu kan Anjinya kecil Iya Dia nya kalau lompat Ada yang delay Gitu Ini diajarin Bro Gini bro Biar dapet makanan Capernya begini Oh begitu Oke Tapi gembior Tolong lah Jadi kayak nangka Jatoh gitu Tolong Perutnya delay Jatohnya tuh Ya Allah lucu banget Geter-geter Gemoy Gemoy banget Lemaknya Ya Allah Gemes banget Astaga Udah lah Kita meluncur ke site To support saja Kalian Oke meluncur Cus Yo Support yang cita kali ini Ada duo Ada duo Yang pertama kita buka dari Sani Nata Abu Mau diajak jajan Kok malah cuti sih Jangan jauh-jauh Atau mainnya Dan jangan akal ya Katanya Dengarkan itu Abu Hei Dengerin kamu Dari anti Sani Kamu dikasih jajan Mulu kamu Tau Next ada dari Marsya Numpang Lapak ya Cuma satu orang nih Yang ditangkep Oke Eh gak mau nambah Gitu Saranin bukan negara Di segi tiga bermuda Allah Di segi tiga bermuda Next sama Yuda Maaf Bang kemarin komen Di dua Sultan Santuy Kukira komen ku hilang Ternyata beda lapak Maaf gue It's okay Yuk berjuang Memberantas Dark Rohingya BTW apa kabar Kasusnya Njes Infonya sih Kasusnya Njes Katanya akan Di ini sama Bang Oto After Pilpres Apa Januari 24 Gitu Nanti kita nunggu Kelanjutannya aja Yes Next ada dari Digi Yosef Marsyan ya Bukan negara di pulau komodo Atau di kutub utara Ajanok Kasian kalau di segi tiga bermuda Nanti lenyap sekaligus Ntar kita dibilang Tak punya rasa kemanusia Nextnya dari Faiz Vaikeling Numpang-lapak ya Dugaan gue ada Upaya mobilisasi Imigren gelap Buat pemilu Karena udah ada Imigren gelap rohingnya Punya KTP Indonesia Dan berharap Ditempatkan di satu pulau Kalau dilihat sebanyak itu Apalagi udah terpantau Sepuluh kapal lagi Di Laut Andaman Aneh kan Kalau gak terpantau Oleh pihak yang berwajib Ataupun pihak AL Yang katanya punya Cadar Canggih Ya radar Canggih UNHCR udah pasti terlibat Dalam mobilisasi Imigren gelap rohingnya Semua karena Cuan Nah gini Mang Nih katanya Kan itu datang Itu warga rohingnya Katanya Lima kapal Nah sebelum Sampai ke pesisir Lemparin Bom nuklirnya Padahal Ya katanya Biar cepat selesai Gak apa-apa Jadi peperangan juga Lempar aja Diki Yosef Diki Yosef tadi udah Olah Oza Numpang Lapaka Nyomang Dan Abu yang lagi cuti Cuman mau absen Di absen Nextnya Tuan Nugroho Last of the last last ya Malam kami Numpang Lapaka Untuk berkomentar Ada lagi tersangat Kasus penyelundupin Orang ke Indonesia Berbayar lagi Nyomang saya mau berspekulasi Apakah UNHCR ada Ini adalah badan dari PBB Benar itu Ya betul Yang saya takutkan adalah Lancer ternyata otaknya Dari penyelundupan manusia Indonesia Terakhir mantap nih Rakyat Aceh salut banget Mantap Habis Kita panggil abu dulu Supaya on frame Abu In frame Oh ya In frame Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan Supertax kepada kita Dan juga memberikan ruang Kepada santu people yang lain Tumpah komen-komen Bertisam-tisam Bersilaturami Dan juga menyampaikan Aspirasi di kolom komen Di bawahnya Terima kasih Sudah kasih jajan buat Abu Terima kasih Jika sudah mau nonton Lanjut di komen Seperti biasa Nyonya Dan Mamang dan Abu Dua teman-teman kok Cabut dulu Dan Ciao Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya